nah pemirsa seperti yang sudah saya janjikan ini sudah saya proses untuk datanya dari pengukuran setiap volt pada setiap frekuensi dari 10 frekuensi dari mulai 76 hingga 108 MHz disini kemudian saya inputkan nih voltasenya berdasarkan pembacaan yang sudah saya lakukan jadi ditesin satu-satu ini disini 0,28 ini volt terbaca setelah skema dioda kemudian untuk rumusnya ini rumusnya ya kalau untuk 4148 P sama dengan 36 dalam kurung PDC plus 0,6 akar 2 maaf kwadrat 2 kemudian dibagi 100 begitu juga dengan 60 bedanya disini nih ya karena ini menyesuaikan dengan tegangan forward bedanya disini ya hanya disini karena menentukan untuk tegangan forward diodanya kalau untuk D160 sudah saya ukur ini adalah 0,3 ya kemudian kalau untuk 4148 ini 0,6 jadi tinggal disesuaikan saja kemudian akan muncul disini sudah terkonversi menjadi wattnya sekian idenya seperti ini ya tapi balik lagi saya jelaskan bahwa sebenarnya perhitungan ini hanya valid untuk HF 1 hingga 30 MHz disini kita paksakan dan kita memang ingin tahu apakah kalau dipakai untuk VHF rumus ini bisa berguna atau tidak kita bisa lihat disini hasilnya ya kalau menggunakan 1N60 maka yang saya dapat ini tapi sebelumnya saya ikan ke yang 4148 dulu ya ini kemudian saya akan jelaskan dulu ya ini sama seperti yang ini 160 yang ini bedanya ini 4148 dan yang menjadi persoalan disini adalah ini ya mengenai linearitasnya alah usah banget saya bilang mengenai skala kelinearannya ini ya disini yang menjadi pertimbangannya apakah 4148 ini kalau untuk VHF bisa presisi sementara rumusnya sudah benar ini bisa lihat seperti ini ya ini rumusnya ini rumus dalam bentuk bekut bukan dalam bentuk Excel kemudian kalau sudah saya buat Excel rumusnya adalah ini ya ini jelas ya rumusnya ini ini sudah saya buat dalam bentuk komen ini sama dengan ini ya coba Anda perhatikan ya korelasi antara masing-masing ininya ya masing-masing kotakan ya saya lupa nih kotakan itu apa yang namanya kalau Excel jadi rumusnya P36 36 saya tulis 36 sebagai angka yang akan dihitung itu bisa saja D9 ini langsung diganti dengan 36 ini D9 ini ini maksudnya 36 yang ini kemudian power power ini adalah untuk mengkuadratkan kuadratnya 2 memang seperti ini rumus untuk Excel ya ini kemudian E9 plus H9 E9 itu ini plus H9 ini 0,29 kemudian 0,36 0,25 oh ini terbacanya ya maaf ini terbacanya ini voltase yang terbacanya ini harusnya untuk beda ini faktor forward diodanya dengan forward diodanya forward or reverse kemudian ini faktor pengali dummy load 2 kali R karena kita disini menggunakan pembagi ya nah khususnya seperti ini ini sudah saya cek ini kalau 1 watt pada 1 volt ini 0,92 ini disini lainnya berarti presisi kalau untuk HF tentunya presisi ini kan untuk VHF kita ingin tahu bedanya di mana berdasarkan dari karakter diodanya dan setelah ini perhitungan selesai kemudian ini saya konversi ke dalam bentuk ini ya dalam bentuk grafik ya biar kita tahu sebarannya dan gambarannya seperti apa kalau dalam bentuk grafik adalah seperti ini sangat jelas disini ya ini frekuensi yang kesana kemudian yang atas ini adalah watt ini langsung terbaca watt coba 1,3 itu ini kemudian 1,74 ini 2,82 ini jelas ya ini itu hanya penerjemahan kalau angka ini dalam bentuk kolom dan baris ini kita terjemahkan dalam bentuk grafik hasilnya ya ini tentunya disini gambarannya menjadi menarik gitu jadi kita bisa tahu seperti ini oh ternyata tidak linier kalau linier kan lurus begini dari bawah ke atas ini linier kalau logaritmik akan melengkung ternyata disini hasilnya kompleks tidak linier juga tidak logaritmik sebarannya adalah seperti ini faktor ini pun masih juga dipengaruhi adanya kemungkinan error di pengukuran saya error itu bermacam-macam tapi anggaplah ini kan hanya percobaan bodong-bodongan jadi kita kalau Anda mau presisi ya lakukan di lab dengan segala bentuk kondisi perhatikan ini bahkan harus memperhatikan tekanan udara dan juga temperatur ruangan karena itu akan berpengaruhi terhadap pembacaan dioda dioda itu kalau misalkan kita deketi tangan begitu saat mengukur akan berubah nilainya anggaplah ini adalah mendekatannya benar jadi seperti ini penyebarannya ini 4148 kemudian kalau yang 160 nah bacanya disini kan bedanya jauh sekali ini sudah saya buat dalam bentuk 3 2 3 ya 3 bentuk penting ini sebentar saya tukar dulu salah ini tadi sudah di format jadi seperti ini kemudian kita ke perbandingannya dengan 160 seperti ini ini kan enggak begitu kelihatan ini kan tampilkan dalam satu waktu dalam satu lembaran gampang nah seperti ini ini yang 160 gitu maksimum dia terbaca pada 12 volt itu 0,27 watt atau sekitar 270 miliwatt saya pikir ini yang paling realistis 160 yang ini atau enggak yang 162 ini jadi ada dua model 160 di saya yang satu itu model kaca kayak germanium cat whisker dari orang yang memberikan ke saya waktu itu itu adalah 160 sedangkan yang 160 yang ini ini adalah seperti Duda 4148 juga tapi sudah saya pastikan beberapa kali apakah karena gambarnya seperti ini kemungkinan saya tertukar dengan Duda Zener ternyata enggak juga karena sudah saya cek itu benar ditulisan badannya adalah 1 N60 dan bacaannya seperti ini beda ya 148 seperti ini grafiknya ini 160 ini 160 yang saya bilang seperti jodakumis kucing itu nanti ada videonya jadi jelas seperti ini untuk perbandingan secara grafiknya dari percobaan yang sudah saya lakukan jadi apa yang menarik bisa kita lihat disini mengenai perbandingan grafiknya terus apa lagi ini ini adalah hasil real dari apa yang sudah saya ukur dan juga saya hitung disini jelas jelas seperti ini ini saya tulis disini forward diodanya disini maksudnya ini voltage forward ini kalau diodah 160 yang satunya terukur 0,25 kemudian yang 160 yang 2 ini adalah 0,3 0,43 tadi saya gunakan untuk tadi sebelumnya kemudian kalau 4148 itu 0,6 600 milivolt ini sebagai pecatatan saja biar kalau kita melakukan tracking tidak hilang jadi balik lagi summary ini 160 4148 ini rumusnya agar anda paham kemudian kalau anda menanyakan asalnya ini sebenarnya saya itu bukan hal baru saya tinggal mempraktekan apa yang sudah dijelaskan Om Daryono Om Daryono Yang Kicarli Wan DBA dulunya sekarang Yang Kedilta Wan C C C C AH untuk call sign ini dijelaskan disini mengenai asal-usul kenapa rumusnya seperti ini ini sangat jelas anda bisa akses disini kalau anda ingin mengakses ini di NG Deltawan Carly Hotel Sierra C Y D Wan Chs dot files dot wordpress garis miring 2009 garis miring 10 garis miring beyond 0209.pdf ini adalah dulu bulletin terbitan orari sejaman masih orari bagus waktu itu merebitkan majalah monthly beyond selama beberapa kurun waktu dan ada masih ada arsipnya di tempatnya Om Ono kalau tidak salah Ono W Purbo akar IT yang itu jadi ini konversinya kalau menurut ini sudah dilakukan dan ini adalah rumusnya seperti ini jelas ya kenapa harus 2R dan lain-lain ini penjelasan rumusnya terlalu klinis kalau Anda pusing ini saya jelaskan nih rumusnya di sini aslinya ya untuk dapat ininya copy biar gede tulisannya saya copykan ya ctrl v ini alamatnya ya kemudian saya besarkan 320 ya jelaskan ya untuk sumbernya ya https jenki delta one chs titik files titik wordpress titik com garis miring 2009 garis miring 10 garis miring beyond 0209 titik pdf ya semoga apa yang saya saya sampaikan di sini berguna ya bagi Anda bermanfaat sebagai pengetahuan dasar bagi Anda yang ingin tahu RF power itu kalau konversinya dengan dioda seperti apa ya seperti ini untuk pelaksanaannya dalam kita menentukan berapa volt ketemu berapa watt ternyata banyak faktor ketika kita paksakan untuk seharusnya ini desainnya adalah untuk HF kemudian saya pakai untuk FM broadcast VHF low hingga FM broadcast akhir 108 terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa untuk selalu dukungan channel ini dengan cara subscribe sampai jumpa di kesempatan video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati